Jika Anda sedang mencari ikan yang menarik untuk dipelihara di akwarium, maka ikan cana limbata bisa menjadi pilihan yang tepat. Selamat datang di video tips memelihara ikan cana limbata, ikan predator asli dari Asia Tenggara yang sangat menarik dan menantang untuk dipelihara. Terima kasih telah menonton! Ikan cana limbata, atau yang juga dikenal dengan nama Marbled Snakehead, adalah salah satu jenis ikan predator yang banyak diminati oleh para penggemar ikan akwarium. Namun, memelihara ikan ini juga memerlukan perhatian dan pengetahuan yang cukup. Jika Anda baru saja membeli ikan cana limbata dan ingin memeliharanya dengan baik, maka Anda berada di tempat yang tepat. Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa tips penting dalam merawat ikan cana limbata di akwarium. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video baru berikutnya. 1. Pilih ukuran akwarium yang tepat Pilihlah akwarium yang cukup besar, minimal 100 liter untuk 1 ekor ikan dewasa, karena cana limbata dapat tumbuh hingga 30 cm. Selain itu, akwarium yang lebih besar memberikan lebih banyak ruang untuk pergerakan ikan dan membantu menjaga kualitas air. 2. Siapkan kondisi air yang tepat Cana limbata membutuhkan air bersih dan segar Pastikan suhu air berpisar antara 24 hingga 28 derajat celcius dan pH antara 6, 5, 7, 5 Jangan lupa untuk melakukan penggantian air setiap minggu sebanyak 25 hingga 30% untuk menjaga kualitas air. 3. Beri makan dengan benar Cana limbata adalah ikan predator yang memakan ikan kecil, udang, dan serangga. Berikan makanan hidup atau goku yang sesuai dengan ukuran mulut mereka. Pemberian pakan yang berlebihan harus dihindari, karena dapat menyebabkan masalah pencernaan dan memperburuk kualitas air. 4. Pilih teman sehabitat yang tepat Cana limbata sebaiknya dipelihara secara sendiri-sendiri, karena mereka cenderung agresif terhadap ikan sejenis. Namun, mereka bisa ditempatkan dengan ikan lain yang seukuran atau lebih besar, seperti arowana, reptile chartfish, atau ikan-ikan yang memiliki tubuh berlendir. 5. Berikan tempat persembunyian yang cukup Cana limbata menyukai tempat persembunyian, sehingga disarankan untuk menambahkan tanaman air dan benda-benda seperti bebatuan, kayu, atau gua ke dalam akwarium. Ini akan membantu mereka merasa aman dan nyaman. 6. Melakukan pemeliharaan secara berkala Pembersihan akwarium harus dilakukan secara berkala, seperti membersihkan kotoran di dasar akwarium dan membersihkan filter. Pastikan juga pH, suhu, dan kualitas air dijaga secara teratur dengan menggunakan alat tes air. 7. Jangan biarkan ikan terlalu stres Cana limbata cenderung stres jika terganggu terlalu sering. Pastikan akwarium ditempatkan di tempat yang tenang dan tidak terlalu sering diganggu. Hindari juga memegang ikan terlalu sering, karena hal ini dapat membuat mereka stres. 8. Jangan biarkan cana limbata melompat Cana limbata dapat melompat keluar dari akwarium, sehingga pastikan akwarium memiliki tutup yang rapat. Tutup juga harus memiliki lubang udara yang cukup untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam akwarium. Terima kasih telah menonton!